Aneh tapi nyata, ada emas semilai RP26M di air limbah Siapa yang menyangka kalau ada emas semilai 2 juta dolar Amerika, sekitar RP26 miliar, di dalam air limbah? Hal itu mungkin terlihat aneh tapi nyata terjadi di Swiss Para ilmuwan di Swiss menemukan emas semilai RP26 miliar itu di sebuah pabrik pengolahan kotoran dan air limbah setempat Dilansir CNN, Kamis, 12 Oktober 2017, diperkirakan ada sekitar 43 kg emas yang ada di sistem pembuangan limbah Swiss setiap tahunnya Ilmuwan meyakini emas itu berasal dari industri pembuatan jam tangan dan kilang emas yang ada di Swiss Serpihan emas itu diakini mengalir dalam sistem pembuangan air dari lokasi industri tersebut sebelum berakhir di dalam sistem limbah Dari hasil penelitian, di beberapa wilayah di Swiss malah memiliki kadar emas yang lebih tinggi dari wilayah lainnya Contohnya, di bagian selatan Swiss yang merupakan tempat penyulingan kilang emas Konsentrasi emas di lumpur limbah cukup tinggi, kata para peneliti Selain emas, ilmuwan juga menemukan unsur lainnya yang tak terduga di dalam limbah, seperti perak dan mineral tanah Biasanya dua unsur itu digunakan dalam pembuatan perangkat elektronik Terima kasih 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 Terima kasih